Spek versus gengsi Ya, Poco F6 heboh banget Karena harganya mulai dari 4,8 juta Dan varian tertinggi mentok di 5,7 juta aja Alias, beda tipis sama iPhone 11 FYI, itu kondisi baru Kalau misalkan kalian pintar-pintar cari toko Ya, iPhone 11 bisa lebih murah Tapi kalau misalkan kalian gak beli Poco di official store Siap-siap harganya digoreng lebih crispy Jadi selamat datang di duel ngaur Awas baper Kita suruh-suruh aja So, welcome back to the day of the channel Namun go, Greg, la, Shakira Dari segi performa, jelas lah iPhone lebih unggul Tapi para pasang ya Kalau ngomongin era sekarang ya pasti Poco F6 lebih ngebut Karena arsitek nurutan teknologi Snapdragon 8S Gen 3 Lebih unggul ketimbang Apple A13 Bionic Chip Yang emang udah keluar 4-5 tahunnya lalu Tapi kalau ngomongin soal RAM Rasanya gak usah diadul ya Karena iPhone gak kenal RAM Kecuali storage Apakah 64GB masih cukup ketimbang 256GB yang ada di Poco? Hmm, coba kalian komen di bawah Lanjut ngomongin soal performance sosmed Gue lebih demen di iOS Karena hampir animasinya gak pernah patah-patah Ketika gue pindah dan buka aplikasi sana-sini Ketimbang HyperOS yang ada di Poco Bahkan itu ada ngebug juga Gue gak bisa keluar dari aplikasi dan gak bisa pindah sana-sini Gue berharap cepat di-update Satu sisi kalau kita ngomongin soal performa gaming Jelas Poco F6 lebih asik Kalau misalkan mau digeber lama-lama Karena punya performa yang lebih kencang dan lebih stabil Walaupun memang suhunya relatif lebih panas ketimbang di iPhone Itu udah gue buktiin sendiri ketika ngetes di kedua HP Main MLBB dengan settingan high plus high bukan ultra plus ultra Masih relatif lebih anget di Poco F6 Intinya sih menurut gue untuk kebutuhan daily iPhone masih lebih cukup Tapi kalau kalian pentingin performa yang lebih aman untuk 4 tahun ke depan Jelas pilih Poco F6 Kecuali kalau kalian ada budget lebih Ya jelas beli aja dua-duanya Kalau ngomongin soal desain layar Emang perlu gue bahas lagi ya Dari jauh kayak gini aja udah keliatan mana yang lebih kekinian Jadi langsung gue bahas IPS versus AMOLED Ya lagi-lagi sebenernya kalau misalkan gue pasang video yang sama Udah keliatan layar mana yang lebih cerah Dan mana yang lebih hidup Tanpa gue sebut sama sekali Ya bisa terbakar Atas atau bawah Kalau misalkan kalian salah sih Kebangetan bentuk HP aja udah beda Lanjut ngomongin soal penggunaan setiap hari Jelas refresh rate 120Hz Bikin tampilan animasi jauh lebih mulus Ketimbang 60Hz yang ada di iPhone Apalagi seiringnya di update major OS update iPhone tuh rasanya udah mulai ngos-ngosan Tapi ya kalau misalkan kalian gak pernah ngewin 120Hz Atau gak masalah dengan refresh rate tinggi Rasanya ini gak jadi deal breaker Satu sisi dalam segi fitur kenyamanan mata iPhone emang ini kenapa HP flagship Karena tersedia true tone Dimana layar bisa mengadaptasi lingkungan sekeliling Supaya mata kita tuh gak cepet-cape Apalagi kalau misalkan kalian demen banget Pake HP di kondisi gelap-gelap atau sebelum tidur Itu berasa banget Walaupun ya masih ada kayak night shift sih di Poco Anyway, kita ngomongin soal touch sensitivity Kedua HP udah aman banget ketika kalian mau push rank Karena multitouchnya bisa support 10 jari Dan tidak ada delay Itu yang paling penting Vindah ke bagian belakang ngomongin soal build quality Ketika kalian pegang kedua HP ini bersebelahan bersamaan Berasalah mana yang flagship, mana yang flagship Gila iPhone punya back cover dan frame metal yang jelas Berasa premium sesuai apa yang kalian lihat Apalagi ada logo Apple ke gigit Berasa deng sih Satu sih sih, di Poco F6 Memang tampilannya minimalis, premium Tapi begitu dipegang agak menipu Karena berasa murah walaupun masih solid Apalagi ngomongin soal fitur IP rating iPhone lebih durable Bisa tahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit Ketimbang Poco yang bisa tahan cipretan hujan aja Tapi ngomongin soal IP rating Sebenernya gak usah diambil pusing sih Kalian tinggal di darat kan? Kecuali kalau misalkan Spongebob Barulah pusing Anyway, ngomongin soal body dimensi Poco F6 lebih tipis plus lebih ringan Jadi kalau misalkan mau dipakai casing yang bawaan Ya beratnya mirip-mirip kayak iPhone lah jadinya Kamera belakang di kedua HP ini Sama pake dual camera Alias gak ada lensa gimmick Ada wide lens dan ultra wide lens Ya beda di resolusi aja Di Poco menggunakan 50MP Sedangkan di iPhone menggunakan 12MP Untuk ultra wide di Poco lebih kecil Yaitu menggunakan 8MP Satu sisi di iPhone sama 12MP Jadi apakah resolusi tinggi? Hasilnya pasti lebih bagus Ya jawabannya tergantung Ketika foto menghadap matahari Poco punya dynamic range yang lebih luas Untuk bikin subjek dan background jadi lebih well exposed Satu sisi warna di iPhone itu lebih condong natural Dan punya highlight yang lebih konsisten Sampai ketika foto portrait pun lebih cakep Ketimbang Poco yang agak dramatik Sedangkan untuk low light ya Cuma beda tone warna aja sih iPhone lebih cold dan Poco lebih warm Kecuali pas gue ngeling fitur night mode Barulah Poco keliatan punya highlight yang lebih ngangkat Clear yang lebih minim dan detail yang lebih tajam Walaupun memang noise plus grainnya lebih berasa ketimbang di iPhone Untuk kualitas video 4K 30 fps di cahaya terang Lagi-lagi hanya beda tone Ya iPhone lebih cold Sedangkan Poco lebih warm dengan kontras yang lebih ngangkat Tapi highlightnya itu yang kurang berasa Soal stabilisasi sih sama-sama bagus ya Di kondisi terang kayak gini Dan ini contoh kondisi malam hari guys Kalau sambil jalan Gue ngerasa iPhone masih lebih stabil sih Walaupun dalam segi kontras Poco lebih terang Cuma highlightnya aja nih kurang Tapi gimana guys Menurut kalian untuk kualitas mic-nya Karena gue lagi di samping jalan Seperti yang bisa kalian lihat Dan satu kelebihan di iPhone Misalkan kita record di resolusi tertinggi Bisa pindah ke lensa ultrawide Gak kayak di Poco yang gak bisa Oh iya ini contoh hasil instastory direct Ya kayak gini Not bad juga Di Poco F6 cukup mulus Walaupun ya lebih mulus di iPhone sih Tapi not bad loh Gila gokil Bisa lebih jauh zoomnya Gimana guys Oh iya terakhir Untuk perekaman video kamera depan Lagi-lagi iPhone lebih minggu Karena udah support resolusi 4K 60fps Sedangkan di Poco Mentok di 1080p 60fps Jadi ya tentu 4K lebih tajam Dan pastinya stabil juga Battery 5000mAh vs 3110mAh Battery health 100% vs 87% Disclaimer Hasil ini tuh gak bisa jadi patokan Karena ada battery health Tapi semoga bisa jadi Ngasih gambaran aja ke kalian Hasilnya seperti yang udah gue duga Emang Poco F6 lebih awet Tapi optimalisasi di iPhone Lumayan bisa bersaing sama Poco F6 Lanjut ngomongin soal charging Gue merasa kalau memang 20W vs 90W Itu bedanya bagai langit dan bumi Apalagi di Poco F6 juga udah dapet Brick charger Jadi ketika gue colok dari Angka 5100% Di kedua HP Dengan keadaan Airplay mode Dan dibiarkan nge-charge aja Beuh bedanya 45 menit Atau 50% Jadi ya ini berasa signifikan banget Tapi ada satu hal yang bikin iPhone Tetap berasa flagship Karena udah support fitur wireless charging Jadi kalian tinggal pilih Mau nge-charge cepet Atau mau nge-charge Tanpa colokin kabel ke HP Terakhir ngomongin soal fitur Dalam segi unlock Kalian lebih prefer Face ID Yang gampang banget unlocknya Atau teknologi fingerprint under display Yang keliatan lebih kekinian Plus ada fungsi Buat nge-check detak jantung juga Coba kalian tim mana Komen di bawah Kalau gue sih Face ID aja ya Karena lebih cepet Lanjut ngomongin soal Perintilan fitur-fitur kecil Kedua HP sama-sama punya Haptic vibration Yang berasa enak Dalam segi NFC-nya Bisa support top up Sampai nge-check saldo E-Money langsung Dalam segi speaker Udah pake stereo Walaupun memang sih Poco F6 Jauh lebih bagus Jauh lebih keras Busnya itu lebih nenang Ketimbangan di iPhone 11 Dalam segi Project 3.5 Slot microSD Keduanya gak ada Tapi memang ada yang bikin Membedakan kedua HP ini Di iPhone Emang gak support dual SIM Tapi setidaknya Ada e-SIM Satu sisi Di Poco F6 Udah support koneksi Dual 5G Dan tersedia IR Blaster Buat kalian nih Para mager Yang pengen ganti remote Tapi males ngambil Ya ini bisa jadi Alternatif remote Ya tinggal disesuaikan Aja sama kalian Again Kalau misalkan bisa beli Dua-duanya Kenapa enggak kan Bisa flexing bos Gak deh canda Pilih aja sesuai kebutuhan Jadi itu dia guys Dual ngawernya Kesimpulan dari gue tetap Kalau misalkan kalian cari Yang lebih ngeboy Kekinginan semua fiturnya Yang paling baru Gas Poco F6 aja Dibeli sebelum harganya Digoreng makin mahal Satu sisi Kalau misalkan kalian Pengen ngerasain build quality Video yang lebih bagus Ekosistem Apple Like-nya HP Flagship beneran Ya pilih iPhone 11 Kalau misalkan kalian tanya ke gue pribadi Akan beli yang mana Jelas dua-duanya Karena seperti yang gue bilang Berkali-kali iOS dan Android Gak bisa dibandingin Keduanya saling melengkapi Jadi ya tinggal dicicokin aja Sama kebutuhan kalian Kebutuhan gue sih Ada di dua-duanya So gue berharap Dengan adanya video ini Kalian bisa terbantu Dan kalau misalkan terbantu Jangan lupa like, share, dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Sekali lagi Sekali-sekali lonceng notifikasi nya juga And as always Thank you banget buat kalian Yang udah nonton sampai habis And as always Stay safe, stay healthy Stay updated without you date Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax